Intro Halo Tribunars, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait PBB kantongi bukti kejahatan perang Israel, Paus Desak Gencatan Paserikatan bangsa-bangsa mengategorikan serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon atau UNIVIL sebagai tindakan kejahatan perang Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada minggu malam Dikutip Tribun News dari IRNA, jurubicara Sekjen PBB, Stephen Dujarik mengatakan serangan terhadap markas UNIVIL melanggar hukum internasional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang Dujarik juga menyebutkan hal mendasar yang bisa dijadikan dari pengkategorian serangan Israel sebagai kejahatan perang Dujarik menegaskan personil UNIVIL dan markasnya pada dasarnya tidak boleh menjadi sasaran serangan Ia menegaskan bahwa dari bukti-bukti di lapangan terlihat jelas bahwa tentara Israel secara sadar dan sengaja menyerang para anggota UNIVIL Bukti tersebut menunjukkan bahwa pintu masuk posisi PBB sengaja dilanggar oleh kendaraan lapis baja Israel Setidaknya 5 penjaga perdamaian terluka dalam serangan Israel di Lebanon Selatan dalam beberapa hari terakhir Pada Sabtu, 40 negara yang berkontribusi pada misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon mengeluarkan pernyataan bersama Semua negara anggota UNIVIL kompak mengecam serangan Israel terhadap misi perdamaian tersebut Tidak hanya dikecam oleh para pemimpin negara di dunia, tindakan Israel menyerang UNIVIL juga mendapat kecaman dari Paus Franciscus Dalam pidatonya, Paus menyerukan agar segera ada gencatan senjata di seluruh wilayah Timur Tengah dan meminta Israel untuk menghormati UNIVIL Demikian berita terkini terkait PBB kantongi bukti kejahatan perang Israel Paus desak gencatan Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Honoris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia